Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami menyatakan bahwa Iran memperbarui ancamannya terhadap Israel. Hal itu buntut pembunuhan Kepala Biru Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Ada pun pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan di kota Yasuj, Provinsi Koh Gilueh dan Boyer Ahmad, Iran pada Senin 9 September 2024 lalu. Namun ia tidak akan memberitahu kapan dan bagaimana serangan itu akan dilakukan. Komandan itu mengatakan Israel pasti khawatir karena Iran belum juga meluncurkan serangan sejak ancaman pertamanya pada awal Agustus 2024 lalu. Ia juga menyoroti aksi demonstrasi yang menjamur di Israel karena meningkatnya kemarahan di kalangan rakyat Israel. Dia menekankan Israel dan sekutunya tidak boleh berpikir mereka bisa lari dari pembalasan Iran setelah membunuh Ismail Haniyeh di tanahnya.